Pekerja jalan menemukan reruntuhan gereja zaman Bisantium di pinggiran Yerusalem pada Rabu 10 Juni lalu. Gereja sepanjang 16 meter ini ditemukan oleh para pekerja yang sedang memperluas jalan besar Yerusalem Tel Aviv dekat komunitas Beit Nekova. Yang di sampingnya terdapat sebuah kapel dengan lantai mosaik putih dan sebuah kolam pembaptis dalam bentuk daun semangi berkelopak 4 di sudut timur Laut Kapel. Selama penggalian, kami menemukan sebuah gereja berikut sebuah kapel di sampingnya. Gereja ini terdata dari abad ke-57 Masehi, yakni zaman Bisantium. Gereja dengan kapel di samping memiliki lantai mosaik putih dengan dinding yang diplester serta sebuah kolam pembaptis yang terletak di sudut timur Laut. Nagar berkata, gereja ini telah digunakan sebagai sebuah stasiun sekaligus kegiatan keagamaan. Menurut IAA, pecahan plester merah yang ditemukan di reruntuhan menunjukkan dinding gereja telah dihiasi dengan lukisan dinding. Dalam kamar-kamar yang ditemukan di barat gereja, kemungkinan telah digunakan sebagai tempat tinggal dan gudang. Para arkeolog menemukan ubin keramik dalam jumlah besar. Lampu minyak, koin, bejana kaca, pecahan marmer dan cangkang kerang mutiara juga ditemukan di tempat penggalian dekat pembangunan jalan di pintu masuk desa Israel Arab Agugos. Di stasiun pinggir jalan lain juga pernah ditemukan seperti sebuah situs di Emmaus, Jerusalem Barat, di mana Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan. IAA mengatakan, penemuan ini telah didokumentasikan dan akan terus dipelajari di lokasi yang mungkin akan dilestarikan. Terima kasih. Terima kasih.